Pendekar Pedang Sakti Jilid 25 Diam-diam Li Xiao Hong menganggukan kepalanya. Bue San Bin yang menyaksikan pemuda itu berhal demikian dia pun sudah mendapat jawabannya. Dan dengan pengalamannya memberitahukan kepadanya apa yang tengah dipikirkan oleh pemuda kita itu. Dengan menghela nafas lalu dia berkata dengan bersemangat, Hiong Ji Ye, aku lihat pedang Bue E Hiong Kiamu akan segera rampung dibikin. Dengan perasaan tercengang Li Xiao Hiong tersadar, Waktu dia berpikir yang dirinya sudah patah semangat terlebih dahulu, Tidak terasa lagi dia merasa sangat malu. Dan segera putarkan badannya sambil menjawab, Bue E Syok Syok, marilah kita pulang dahulu. Dari nada suara jawabannya sudah terdengar yang dia sudah pulih kembali semangatnya, Maka sambil mengusap-usap janggutnya Bue E San Bin menjawab, Oh, benar, Giyok Hutmu telah menyebabkan racun yang disebut Tongk Hut Tuan Si, Racun yang dapat menembusi tulang dan mencabut nyawa, Tanah di sekitarnya yang berada dalam lingkaran racunnya itu, Dalam waktu tiga jam lamanya tidak seorang pun boleh melaluinya. Sekarang baiklah kau mengasuh sebentar di sini, Tungguilah setelah khasiatnya racun tersebut sudah punah, Barulah kita boleh berlalu, Dan janganlah sekali-kali menyebabkan orang lain mendapat celaka oleh karenanya. Sambil berkata sambil dia tertawa, Waktu dia melihat Bue E Syok Syoknya sudah berjalan agak jauh, Barulah dia berkata pada dirinya sendiri, Mayatnya Giyok Hutmu ini, Apakah baik aku kubur saja? Setelah hatinya tergerak, Dia pun tidak ragu-ragu lagi, Lalu ia menggali sebuah lobang, Akan kemudian dia mengangkat tubuhnya Giyok Hutmu, Untuk dikuburkan di situ. Tapi hatinya tiba-tiba menjadi terkejut sekali, Dan diam-diam dia berpikir pada dirinya sendiri, Seluruh badannya Giyok Hutmu penuh diselubungi oleh racun, Maka lebih baik aku jangan menyentuh badannya. Setelah dia berpikir tetap, Lalu diapusatkan seluruh tenaganya pada tangannya, Kemudian dia pukulkan ke arah tubuhnya Giyok Hutmu. Dengan hanya terasa bertiupnya semacam angin yang keras dan bergulung-belung, Mayat Giyok Hutmu segera terjatuh ke dalam lobang yang telah digalinya tadi. Setelah itu, Lisi Yau Hiong tanpa ragu-ragu lagi dan dengan secara sekonyong-konyong mengubah pukulannya tadi menjadi tenaga yang mendorong, Dengan beruntun dia mendorong secara berulang-ulang, Sehingga mayat Giyok Hutmu pun terusuklah oleh tanah tadi, Maka selanjutnya di situ tidak tampak lagi bekas-bekas mayat itu. Demikianlah dalam waktu sekejapan mati saja, Seorang yang sudah ternama dalam kalangan dunia rimba persilatan sudah berdiam untuk selama-lamanya di bawah tanah ini. Dengan tidak terasa lagi Lisi Yau Hiong menghela nafas, Dia tidak tahu dirinya sendiri akan mengalami hal apakah lagi yang tidak dapat diramalkannya di muka. Setelah dia selesai mengubur mayat Giyok Hutmu, Dia pun sudah tidak mempunyai pekerjaan apa-apa lagi, Lalu dia menengadahkan kepalanya memandang langit, Hingga ia melihat bahwa pada saat itu matahari pun akan segera menyingsing di ufuk timur, Sedangkan kabut mulai buyar terkena sinar matahari pagi. Begitulah setelah bercapai lelah semalaman pada malam yang tidak berbintang dan tidak pula berbulan, Di mana tanah seluruhnya ditaburi oleh salju yang berwarna putih, Kini sewaktu matahari pagi mulai menampakkan diri, Ternyata sinarnya pun tidak lemah. Waktu Lisi Yau Hiong teringat akan pertempuran tadi yang penuh dengan ketegangan, Di mana terdapat kemungkinan akan terkena racun yang hebat bila orang yang bersangkutan tidak berlaku sangat hati-hati, Sekonyong-konyong semacam pikiran yang aneh timbul di dalam hatinya, Hingga dengan diam-diam dia berpikir, Orang yang hidup dalam kalangan Kang Oung sungguh penuh mara bahaya, Aku sendiri bila mempunyai pengetahuan tentang racun sedikit saja agaknya, Pasti sekali untuk di kemudian hari banyak memperoleh kebaikan. Bagi diriku sendiri, maka dengan tidak disadarinya, Dia mulai mengingat-ingat tentang buku Tokeng, Buku yang mementangkan soal-soal racun, Karangannya Kim Itpeng, Di mana buku tersebut selalu dibawa-bawanya kemana saja dia pergi, Hanya karena tidak ada waktu saja, Maka dia belum sempat mempelajarinya, Di kemudian hari bila ada waktu yang senggang, Pasti sekali tidak akan menyelidikinya untuk dipelajarinya, Dengan sebaik-baiknya. Harus diketahui, Bahwa Li Xiao Hiong terhadap semua orang sangat bebas dan simpatik sekali, Dia pun tidak mempunyai ingatan untuk memperdayai orang, Waktu dia berpikir untuk menjadi seorang yang ahli dalam ilmu pedang dan ilmu racun, Hal ini tidak dikisahkan sekarang, Tapi akan dituturkan perlahan-lahan nanti. Waktu dia berpikir tentang buku racun itu, Tidak terasa lagi dia sesalkan dirinya sendiri, Mengapa tadi dia tidak kembalikan saja pada pemiliknya yang sah, Yaitu Kim Itpeng, Tapi setelah mengingat bahwa buku tersebut sudah diserahkan oleh Kim Itpeng sendiri kepada dirinya, Maka rasanya tidaklah bersalah, Meski buku itu yang ada pada dirinya tidak dikembalikan pun kepada pemiliknya, Karena sekarang buku itu telah menjadi miliknya yang sah. Selagi dia berpikir begitu, Tak terasa lagi hari pun sudah menjelang pagi, Salju sudah berhenti turun dan langit pun sudah terang cuacanya, Sedangkan hawa udara pun menjadi hangat agaknya. Pada hari itu awan sangat tipis sekali dan angin meniup sepoi-sepoi basah, Matahari muncul dengan sinarnya yang gilang-gemilang. Matahari pagi itu memancarkan cahayanya yang lembut Dan memantulkan cahayanya yang merupakan sebuah sinar yang indah, Waktu sinar matahari ini jatuh ke atas sisa salju menusuk mata. Li Xiao Hiong setelah melihat bu Heng Seng yang tergolong sebagai salah seorang Antara tiga dewa di luar dunia sudah hilang lenyap dari pandangan matanya, Tidak terasa lagi dia menghela nafas. Di pagi hari itu secara sekonyong-konyong saja, Semula terlihat sebuah bayangan manusia di atas salju yang putih. Di bawah sorotannya matahari pagi, Bayangan tersebut tiba-tiba berubah dan berbentuk menjadi dua, Dan tampaknya ada seseorang pula yang tengah mendatangi. Dengan menggendong tangan Li Xiao Hiong tengah berdiri menikmati Pemandangan di daerah itu yang indah permai. Kemudian dia pun berjalan perlahan-lahan. Waktu melihat rumah gubuk Buei Siok Sioknya, Tidak terasa lagi hatinya tersentuh dan menarik nafas, Tapi dengan segera semacam perasaan aneh yang muncul pada dirinya, Membuat semangatnya bergolak-golak. Dalam hati dia berpikir, Asal saja pedang Buei Siok yang sudah rampung dibikin, Maka aku pun tidak usah takut lagi pada pedang Iehangnya Li Gok, Malah dengan munculnya kembali di kalangan Kang O, Aku pun pasti akan menyemarakan kembali namanya Chit Biao Sin Kun, Malahan dengan begitu aku pun akan mencari pula Herian Siang Set untuk membalaskan sakit hati ayah bundaku. Setelah berpikir sampai di situ, Tidak terasa lagi semangatnya terbangkitkan, Tiba-tiba saja dia teringat akan Gou Leng Hong, Kawannya yang mati hidupnya masih tak tentu rimbanya, Hingga tidak terasa lagi hatinya pun menjadi pelu sekali. Selagi melamun demikian, Dua orang tampak mendatangi dengan pesat sekali. Waktu bajunya tertiup oleh angin, Barulah ia sadar akan kedatangan orang-orang itu, Dan ketika buru-buru dia menolahkan kepalanya memandang, Ternyata kedua orang itu dengan langsung dan pesat sekali menuju ke arah lingkaran beracun yang disebar oleh Giyok Hutmo, Hingga kini mereka telah berada di suatu tempat kurang lebih tinggal lima tombak lagi jauhnya dari tempat yang dituju mereka itu. Melihat bahwa dia sudah tidak keburu lagi untuk menteriaki mereka, Maka dengan hati gugup Xiao Hiong segera menendangkan kakinya ke atas tanah hingga badannya pun lantas melesat menyusul mereka berdua. Dengan menghempos semangatnya lantas dia menolak mereka dengan tangannya sambil berkata, Jangan maju terlebih lanjut. Kedua orang yang tengah mendatangi itu, Ketika dengan secara sekonyong-konyong dirintangi orang, Mereka pun menjadi terkejut sekali, Karena dalam kesusunya, Mereka tidak lagi dapat mengelitkan diri, Hingga dengan sangat terpaksa mereka pun balas menangkis terhadap orang yang dianggap mereka menyerang itu. Dan begitu ketiga pukulan saling beradu, Li Xiao Hiong merasakan satu tenaga yang luar biasa beratnya menyempok dirinya, Sehingga dia tidak dapat berdiri tetap dan dengan terhuyung-huyung dia mundur beberapa langkah ke belakang, Sedangkan kedua orang yang menerima pukulan Li Xiao Hiong yang sedemikian kerasnya itu, Mereka yang sedang berlari-lari dengan pesatnya di udara pun telah kena dipukul jatuh oleh si pemuda. Selanjutnya Li Xiao Hiong dengan tidak menantikan sampai badannya dapat berdiri pula dengan tetap lalu berkata, Perlahan dulu, tanah di situ tidak boleh dilalui. Kedua orang itu berdiri terpaku dengan perasaan tercengang, Kemudian mereka bertanya, Apakah Tuan memaksudkan bahwa daerah ini tidak boleh kami lalui? Tempat berdiri Nyali Xiao Hiong adalah tepat di bawah pohon bue, Sinar matahari tidak dapat mencapai tempat itu, Itulah sebabnya kedua orang yang mendatangi itu tidak dapat melihatnya dengan jelas, Tapi sebaliknya Li Xiao Hiong dapat melihat mereka dengan nyata, Maka selanjutnya dengan perasaan heran sekali dia berkata, Oh, ternyata kalian adalah kedua saudara Kim. Benar, tanah tersebut mengandung racun yang sangat berbisa sekali, Hingga tidak peduli betapapun kalian mempunyai kepandaian yang tinggi serta ilmu yang hebat, Kalian pasti tak dapat juga menandingi kehebatan racun tersebut, Karena pengaruh racun itu dapat segera membuat putus-usus dan mencabut nyawa kalian berdua dengan sekaligus. Ternyata kedua orang yang mendatangi itu adalah orang-orang yang pernah bercakap-cakap dengan Li Xiao Hiong, Yaitu waktu membicarakan tentang partai pengemis, Dan mereka ini bukan lain daripada dua saudara kembar Kim, Yaitu Kim Go An Pek dan Kim Go An Tiong. Kedua saudara Shi Kim ini masih belum dapat mengenali pemuda kita, Hanya dengan perlahan-lahan mereka meneliti tanah yang disebut beracun itu, Kemudian mereka pun melirikan mati mereka ke arah pemuda kita kembali. Dengan segera Li Xiao Hiong menerangkan sebab-musababnya. Maka setelah mendengar penjelasan itu, Tidak terasa lagi kedua saudara Shi Kim itu menjadi sangat terperanjat, Hingga pada saat itu juga mereka pun baru mengenali, Bahwa pemuda yang menghadang perjalanan mereka itu bukan lain daripada Li Xiao Hiong, Yang pernah mereka kenal dahulu, Dengan demikian mereka pun menjadi sangat terharu, Serta perasaan kangen mereka pun melonjak-lonjak demi bertemu kembali dengan sahabat lama mereka itu. Kedua saudara kembar ini selalu bekerja sama dalam penyerangan maupun dalam membela diri, Begitulah dengan mempersatukan pukulan mereka, Barulah mereka dapat melawan serangannya pukulan Li Xiao Hiong tadi. Kekuatan tenaga mereka tak boleh dipandang ringan, Karena di dalam kalangan Kang Ou orang yang dapat menandingi mereka tidak banyak jumlahnya. Begitulah setelah mengitari lingkaran daerah yang beracun tersebut, Kedua saudara kembar Shi Kim itu lalu memberi hormat pada Li Xiao Hiong, Dan dengan tergesa-gesa mereka berkata, Terima kasih atas petunjuk berharga yang diberikan oleh Li Lo Otee, Karena hari ini kami mempunyai urusan yang penting, Maka budi kebaikanmu ini nanti saja kami balas, Setelah berkata begitu, Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan laku yang tergopoh-gopoh. Li Xiao Hiong Xiang Xiang merasa simpati dan berkesan baik sekali terhadap kedua saudara kembar ini, Dan ketika dia melihat yang kedua orang ini karena mempunyai urusan yang penting terpaksa berpisahan dengan kesusu sekali, Maka tidak terasa lagi saking gugupnya dia berkata, Karena kalian berdua mempunyai urusan yang penting, Maka aku pun tidak dapat menghalanginya, Cuma bila kalian membutuhkan tenagaku, Maka aku pun tidak ragu-ragu lagi untuk membantumu dengan sekuat usahaku. Kedua saudara Shi Kim itu lalu memperlambat tindakan mereka, Hingga Kim Go An Pek mendapat kesempatan untuk menjawab, Pang Cu, pemimpin, kami menemui kesukaran besar, kami tidak berani berlaku ayal-ayalan. Setelah berkata sampai di situ, Kim Go An Tiong yang berdiri di sampingnya lantas menyenggolnya, Tampaknya dia tidak sabaran sekali. Dalam hatinya Li Xiao Hiong mengetahui, Bahwa Pang Cu yang dimaksudkannya tentulah anak kecil yang dia jumpai tempoh hari, Maka ketika melihat bahwa sahabatnya menemui kesukaran, Dia pun lalu berkata, Dia menemui kesulitan di tempat manakah? Kedua saudara Shi Kim itu sudah berlari jauh, Maka dengan suaranya yang nyaring mereka menjawab, Di Provinsi Owem, Kami tidak berani membuat kau berabeh saja, Nanti kita jumpa pula. Begitu perkataan mereka habis diucapkan, Bayangan mereka pun sudah lenyap pula. Li Xiao Hiong yang melihat kedua kakak beradik itu dendanannya masih tetap sama seperti dahulu, Yaitu, Memakai topi yang bentuknya mirip kukusan dan memakai Pakaian yang terbikin daripada bahan belacu tiba-tiba Hatinya tergerak, Diam-diam berkata, Tadi terang-terangan tampak Kim Elo Ottoa meminta bantuanku, Tapi adiknya lah yang tidak mau. Tampaknya bencana yang menimpah Partai Pengemis kini tidaklah kecil adanya. Kemudian dia pun balik berpikir, Orang-orang dari Partai Kepang, Partai Pengemis, Tindak tanduknya sangat dirahasiakan sekali, Tapi hati mereka rata-rata adalah baik serta jujur, Untung bagiku, aku tidak mempunyai pekerjaan yang berarti, Maka baiklah aku iseng-iseng pergi saja ke sana untuk melihat gelagat, Dan bila mungkin, Aku akan membantu mereka di mana tenagaku diperlukan. Setelah dia mengambil keputusan yang pasti, Dia pun tidak berani berdiri di situ lama-lama, Sambil memandang ke langit dia pun mengetahui, Bahwa saat itu kurang lebih. Sudah pukul tiga agaknya, Kemudian dia memeriksa kembali terlebih dahulu keadaan di sekitarnya, Dan tak kalah nampak lingkaran yang berwarna abu-abu. Kegelap-gelapan tadi sudah berubah menjadi putih kembali, Tampaknya racun itu pun sudah punah. Kemudian dia pun berjalan pergi untuk menuju ke rumah gubuk buwe syok-syoknya. Begitulah setelah berjalan belum berapa lama, Dia pun sudah sampai di tempat yang ditujunya, Lalu dia pun berjalan masuk ke rumah gubuk buwe syok-syoknya itu. Dia telah berpisah selama bertahun-tahun dengan buwe syok-syoknya, Maka pertemuannya kembali sekali ini tentu saja membawa kenang-kenangan yang indah Serta mengharukan suasana pertemuan ini. Buwe sanbin siang-siang sudah menunggu di ruangan tengah, Ketika melihat li siang-hiyong berjalan masuk, Dia pun berkata, Hiyong Ji Yee, lekaslah kau ceritakan pengalamanmu selama satu tahun ini. Dengan laku yang sangat hormat sekali, Dia pun menerangkan segala sesuatu yang telah lampau selama satu tahun ini, Dengan tidak ada satu bagi ampun yang terlompat. Buwe sanbin dengan cermah memperhatikan cerita anak muda ini, Pada waktu mendengar bahwa hau jilie syoknya kena dibokong orang sehingga binasa, Tidak terasa lagi dia menggigit giginya saking sedihnya, Sedangkan air matanya telah mengucur tanpa terasa pusat tua. Terlebih-lebih waktu dia mendengar cerita li siang-hiyong yang menemui keajaiban di pulau siang-siang-siang-tu, Buwe sanbin tampaknya sangat tertarik sekali, Dan tak kala li siang-hiyong menerangkan, Bahwa dengan tenaga seorang diri dia telah berhasil melawan headian siang-siang-siang sehingga melampaui seribu jurus lebih, Buwe sanbin. Menunjukkan muka yang tercengang sekali. Syukur juga dia telah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, Ketika tadi li siang-hiyong bertempur dengan buheng-seng, Hingga perasaan ragu-ragunya pun hilang sama sekali. Sewaktu li siang-hiyong menceritakan tentang pertemuan di puncak gunung Taisan, Tidak terasa lagi Buwe sanbin jadi menunjukkan senyuman yang menandakan rasa puasnya. Peristiwa-peristiwa yang telah lampau selama setahun ini, Tentu saja banyak sekali dan memerlukan waktu yang agak lama untuk menuturkannya, Maka setelah bercerita panjang lebar selama beberapa jam lebih, Barulah Buwe sanbin selesai mendengarkannya. Tapi selama mendengarkan cerita tersebut sehingga di akhirnya, Dia pun tidak mengeluarkan komentar apa-apa. Tampaknya dia tengah berpikir keras. Li siang-hiyong lalu berkata, Pedang Iehang kiamnya bangsa Tua Ligok itu sesungguhnya sebilah senjata yang hebat sekali, Tajamnya tidak ada bandingannya, Entahlah apakah pedang Buwe hiang-hiyong dapat menandinginya. Berkata sampai di situ, Dia lihat Buwe syok-syoknya tengah tenggelam dalam pikirannya, Seakan-akan dia tidak lagi mendengar kata-katanya. Tapi ketika baru saja dia menutup mulutnya, Buwe sanbin lalu berkata, Hui tai su itu entah telah mengajarkan kau tipu pergerakan kaki yang lihai bagaimana? Coba kau mainkan serta jalankan satu kali untuk kulihat. Li siang-hiyong lalu menganggukan kepalanya sambil berkata, Kepandayan Kit Mopo Hoat ini adalah kepandayan yang paling dibuat andalan oleh Hui tai su. Setia berkata demikian, Segera juga diapun. Menjalankan pelajaran yang telah diterimanya dari ni kau tua itu. Buwe sanbin tampak tekun sekali memperhatikan pergerakan kaki pemuda kita ini, Kemudian ia lalu berkata, Benar saja pergerakan ini sangat hebat dan langka, Dan tai yan sin kiamu juga coba kau ulangi sekali lagi untuk ku periksa. Li siang-hiyong tanpa berpikir lagi lalu keluarkan tipu hang seng put sip, Gerakan tidak putus-putusnya, Dan Hui hang cho an ciat, Memutari puncak gunung mengarah jalan yang lurus, Semuanya ada 10 jurus, Tapi setelah mengalami perubahan maka jumlahnya menjadi 50 babak, Jurus. Buwe sanbin sangat memperhatikan sekali atas permainan dua macam pelajaran yang langka dan ajaib dari Li siang-hiyong ini, Kemudian barulah dia memberi komentarnya, Apakah kau sudah berusaha untuk mempersatukan kedua pelajaran yang sangat luar biasa itu, Sehingga kakimu boleh bergerak dengan tipu kit mopo hoat, Sedangkan tanganmu boleh menyerang dengan-dengan tai yan kiam se, Buwe sanbin sesungguhnya tepat sekali bila disebut sebagai leluhurnya dari ahli silat, Karena begitu dia berkata, Lantas dia dapat menunjukkan keluar biasaannya, Hal mana telah membuat Li siang-hiyong menjadi sadar, Hingga dengan sekonyong-konyong perasaannya yang tertekan selama ini, Kini sudah terbuka sama sekali, Maka dengan girang sekali dia lalu berkata, Oh, benar sekali setelah berkata begitu, Dia pun lalu memikirkan tindakan yang akan diambilnya selanjutnya, Buwe sanbin yang menampak Li siang-hiyong mudah menerima ajarannya, Hatinya pun menjadi sangat girang, Sekali, Maka dipun tidak ingin mengganggu pada pemuda kita ini terlebih jauh pula Dan lalu berjalan masuk ke kamarnya sendiri, Karena dia ingin melihat, Apakah pedang Buwe hiang-hiyongnya yang tengah dia buat itu sudah rampung atau belum? Pedang Buwe hiang-hiyong ini boleh dikatakan salah satu pedang yang langka sekali di dunia ini, Ditambah lagi dengan olahannya yang terjadi dari campuran pohon bambu merah yang sudah ribuan tahun-taunya, Maka kehebatannya pun dapat dikira-kirakan sendiri, Cip Biao Sin Kun terus menunggu di samping dapurnya, Terus dia menantikan sampai hari menjadi malam, Barulah pedang Buwe hiang-hiyong kiamnya dikeluarkannya dari dapur peleburan, Dan di waktu dia berjalan keluar dari dapurnya, Dia lihat si pemuda kita tengah berdiri di ruangan tengah, Tangannya digerak-gerakan dalam jurus-jurus ilmu pedang, Hingga hati Buwe sanbin tergerak seketika, Karena dia pun mengetahui, Bahwa Li Xiaohi Yong telah dapat menciptakan sesuatu ilmu yang luar biasa agaknya, Setelah berselang sejurus lamanya, Tampaknya dia tidak bergerak pula, Buwe sanbin segera mengetahui, Bahwa si pemuda ini pasti tengah menghadapi sesuatu kesukaran agaknya, Begitulah setelah Li Xiaohi Yong berulang-ulang telah mencobanya sebanyak sembilan kali, Barulah dia dapat mengerti dengan jelas, Dan sambil menengadahkan kepalanya, Dia melihat Buwe siok-sioknya tengah berdiri di sampingnya, Dan tatkala baru saja dia ingin memberi hormat, Sekonyong-konyong Buwe siok-sioknya melemparkan sebilah pedang panjang kepadanya, Li Xiaohi Yong tanpa banyak berpikir lagi lalu menyambuti pedang panjang tersebut, Yang lalu, Dimainkannya dengan jurus-jurus yang dia baru pahami tadi, Pada saat itu hanya kelihatan sinar pedang bergulung-belung, Pergerakan kakinya sangat lincah dan gesit, Ternyata benar saja dia telah mengalami kemajuan yang demikian pesatnya, Begitulah Li Xiaohi Yong mengulangi latihannya, Semakin lama dia berlatih semakin paham dan matang, Begitu pedangnya disabetkan dengan miring, Lantas angin yang keluar dari pedangnya itu menyampok dan menyamber dengan kerasnya, Hingga Buwe San Bin sendiri yang sudah sangat tinggi sekali tenaga dalamnya dahulu, Ketika menerima samberan angin pedang pemuda kita tidak terasa lagi dia pun berteriak kegirangan atas sukses yang diperoleh muridnya ini, Setelah dia memainkan ilmu pedangnya empat kali, Barulah ia berhenti, Begitulah Siok Sioknya yang menyaksikan dari samping, Tidak putus-putusnya menunjukkan senyumannya, Suatu tanda bahwa hatinya sangat puas, Kemudian dengan suara yang menghormat sekali dia buru-buru berkata, Begitulah Siok Siok, Kedua pelajaran ini setelah dipersatukan, Benar saja keangkerannya bertambah dasyat, Sekarang ditambah lagi dengan pedang istimewa ini, Maka apakah artinya lagi pedang kelima ahli silat dari lima partai itu? Buwe San Bin menganggukan kepalanya dan lalu berkata, Kau telah berlatih satu harian lamanya, Pergilah kau sekarang lekas makan. Sehabis makan, Buwe San Bin lalu menanyakan pada Li Xiao Hiong tentang kejadian yang dialaminya selama hari-hari belakangan ini, Atas mana ia lalu menerangkan tentang pertemuannya yang kedua kalinya dengan saudara Xi Kim, Dan juga dia pun sekalian memberitahukan maksudnya untuk pergi ke Ong Lam. Buwe San Bin tentu saja memuji atas semangatnya yang bergolak-golak itu, Dan setelah beristirahat satu malam, Begitu pagi menyingsing dia pun bersiap-siap untuk berangkat. Li Xiao Hiong yang baru saja kembali ke rumah satu hari lamanya, Dia pun sudah ingin pergi ke tempat yang jauh pula, Tidak terasa lagi hatinya menjadi agak tidak tega meninggalkan orang tua itu, Sedang Buwe San Bin yang menampak perasaannya itu, Hanya tersenyum simpul dan lalu dia memberikan pedang Buwe Hiongnya Dan diselipkan di bebokongnya Li Xiao Hiong sambil berpesan, Pedang ini telah mengikuti aku mengembara ke Kang Lam dan Kang Pak selama 20 tahun lamanya, Entah sudah menewaskan berapa banyak orang jahat, Dan hari ini dia pun akan turut pula denganmu mengembara di kalangan Rimba Persilatan. Maka dengan sendirinya kau harus menjaga nama baiknya Cip Biao Sin Kun, Seharusnya kau pun mesti membalas sakit hati orang tuamu, Dan aku pun berpendapat yang Hai Tian Xiang Set pun akan menerima kebinasaannya dalam ancaman pedang ini. Perkataan yang merupakan wajangan dari Buwe San Bin ini telah membangkitkan semangat Li Xiao Hiong, Hingga pemuda itu merasakan, Bahwa tanggung jawab yang diserahkan kepadanya itu cukup berat, Namun demikian dia pun menerimanya dengan segala senang di hati. Setelah menerima pedang pusaka gurunya, Buwe San Bin berkata pula, Anak laki-lakinya Tan Kiam To An Hun mati hidupnya belum ada kepastiannya, Bila kau mempunyai waktu yang luang, Kau pun boleh sekalian menyerep-nyerepinya, Dengan kepandayanmu yang dimiliki. Sekarang, Sudah boleh dikatakan kau telah dapat melampaui kepandaianku Waktu dahulu aku merantau di kalangan Kang O, Dan sekarang kau pun tidak usah pula meminjam atau menyamar memakai namaku lagi, Tak usah pula kau menonjolkan diri dengan tindak tandukmu seperti Cip Biao Sin Kun pula, Aku yakin bahwa kau pasti akan dapat menjaga nama baikmu. Begitulah setelah bercakap-cakap secara singkat, Li Xiao Hiong pun lalu meminta diri. Pada saat itu salju sudah berhenti turun, Langit terang dan berwarna biru, Matahari memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang, Begitulah di tempat yang liar dan tidak banyak jumlah penduduknya ini, Li Xiao Hiong kemudian mempergunakan ilmu membentangkan Kang Sin Kang, Meringankan tubuh, Dan berlari-lari pesat sekali menuju ke Bin Kang. Salju di tanah belum lagi lumer seluruhnya Dan masih dapat dilihat bayangan pemuda kita yang berbentuk panjang sekali, Mengikuti larinya si pemuda, Hingga di atas salju berpeta segaris warna hitam yang dengan cepatnya berlari lewat. Sungai Bin Kang termasuk satu jurusan dengan mengalirnya Sungai Tiang Kang, Setelah mengalami perubahan yang beribu-ribu tahun lamanya, Maka sungai ini berubah menjadi dua, Dan si Leong Peng ini terpisah dengan Sungai Bin Kang tidak berapa jauh Dan hanya terpisah berapa puluh li saja. Li Xiao Hiong yang berlari dengan pesatnya, Tidak lama kemudian telah menampak muara sungai itu di hadapannya, Di pinggir pantai itu banyak sekali orang-orang yang hendak berlalu lalang, Menampak banyak orang. Di situ, Maka Li Xiao Hiong pun menghentikan larinya dan dia hanya berjalan dengan perlahan-lahan saja. Pada saat itu di pinggir pantai sudah penuh dengan manusia yang hendak menyeberangi sungai, Dan di pinggir pantai perau berderet-deret berlabuh di situ menunggu muatan, Di pangkalan tersebut banyak sekali para saudagar dan orang-orang yang hendak naik maupun mengangkut barang-barangnya dengan menggunakan perau tersebut. Suasana di situ ramai sekali. Pelabuhan tersebut sebenarnya tidak terlalu ramai, Tapi waktu orang-orang hendak menyeberangkan muatannya pada hari-hari tertentu, Maka suasana di situ pun berubah menjadi sangat ramai sekali, Dan saking ramainya di situ, maka orang pun pada berisik sekali saling bercakap-cakap. Begitu Li Xiao Hiong menghampiri ke tepi pantai, Maka terdengarlah itu sudah disambut oleh awak perau, Lalu Li Xiao Hiong bertanya, Apakah perahumu ini ingin menyeberangkan orang, dan ingin pergi ke Semkiap? Pemilik perau tersebut menjawab, Benar, dan dia pun mempersilahkan pemuda kita menaiki perahunya. Tidak sampai sepeminuman teh lamanya, Maka perau tersebut pun sudah bersiap-siap untuk berangkat. Pemilik perau tersebut lalu membuka tambatan perahunya, Dan sambil mencekal galah yang panjang sebagai pengayuh, Dia lalu jalankan perahunya mengikuti aliran sungai itu. Li Xiao Hiong lalu memandang pada sungai Tiangkeng, Dia hanya melihat sungai tersebut sangat tenang sekali, Dan saking luasnya sungai tersebut, sehingga tidak kelihatan tepinya, Kemudian waktu dia menoleh dan melihat pada sungai Binkeng, Dia lihat sungai tersebut hanya merupakan satu garis yang sangat kecil sekali, Dan, jika dibandingkan dengan sungai Tiangkeng, Entah berapa jauh bedanya. Perau yang berlayar mengikuti aliran sungai, Lajunya tidak terlampau pesat, pun tidak terlampau lambat, Pemilik perau tersebut dengan tenangnya dapat mengendalikan perahunya dengan baik, Sehingga perahunya laju dengan tetap. Hawa udara pada saat itu masih tetap dingin, Para penumpang pada berkumpul di geladak perau, Tapi Li Xiao Hiong yang ingin memandang keindahan alam, Dia menyendiri berdiri di kepala perau. Angin sungai mulai berhembus maju, Demikian juga perau tersebut pun melaju lebih pesat lagi, Dan tidak sampai sepemakan nasi, Ia sudah berlayar melalui 10 Li jauhnya. Di depan terdapat Ceng Liong Tan yang terkenal. Ceng Liong Tan ini adalah nama tempat yang penuh bahaya, Sejak dahulu sampai sekarang tempat tersebut entah sudah makan berapa banyak perau, Sehingga para penumpangnya pada binasa, Dan pemilik perau yang tadi berlaku ayal-ayalan, Sampai di sini tidak berani berlaku lengah pula, Buru-buru dia berdiri dan dia pun menyuruh para penumpangnya Membawa barang-barangnya ke dalam ruangan perau, Untuk mencegah perau tersebut agar tidak terbalik. Air sungai mengalir semakin deras lajunya, Sedangkan perahunya bertambah pesat saja, Seolah-olah terlepasnya anak panah dari busurnya saja layaknya. Ceng Liong Tan sudah tampak di depan mati mereka. Tatkala jaraknya sudah dekat sekali dengan tempat itu, Pemilik perau itu sambil berteriak keras, Pengayunya lalu dikerahkan ke timur, Galahnya ditolakkan ke barat, Begitulah dalam waktu yang pendek dia sudah menjadi sangat sibuk. Sekali dalam hal mengendalikan perahunya ini, Karena di situ banyak sekali terdapat batu-batu cadas yang pada menonjol di sana sini, Hingga di samping itu air pun berpusing dengan derasnya. Di tengah-tengah perjalanan mereka tempatnya sangat sempit sekali, Batu-batu cadas tampak menonjol di sana sini, Setelah mereka dapat melewati tempat itu dan dapat maju terus, Bolehlah mereka bernapas agak lega sedikit. Kemudian pemilik perau tersebut berteriak pula pada para penumpangnya, Di depan kita lagi-lagi akan menjumpai tempat yang lebih berbahaya lagi, Harap kalian berlaku tenang dan jangan sekali-kali berlaku panik tidak keruan. Baru saja dia habis mengucapkan perkataannya ini, Sekonyong-konyong dari tepi pantai terdengar ada orang yang berteriak, Hei, pemilik perau, aku ingin turut bersama menyeberangi sungai. Mendengar suara teriakan tersebut, Pemilik perau itu lalu menolahkan kepalanya ke pantai Dan dia nampak dalam jarak enam tombak jauhnya di tepi pantai Ada seseorang yang sedang memanggil-manggil kepadanya. Matanya Li Xiao Hiong sungguh tajam sekali, Dengan sepintas lalu saja dia pun sudah melihat jelas orang yang memanggil tukang perahu itu, Usianya ditaksir antara 45 atau 46 tahun, Dia berpakaian semelarangan saja, Mukanya penuh berwok, Sedangkan badannya mengenakan pakaian sebagai anak sekolohan. Tukang perahu lalu menjawab sambil berteriak, Orang-orang yang menyeberangi sungai sudah penuh sesak, Bagaimana dapat ditambah dengan satu orang lagi? Di depan adalah tempat paling berbahaya sekali dan akan segera dilalui. Tapi orang tersebut lalu berteriak pula, Aku hanya seorang diri saja, Juga tidak membawa barang bawaan apa-apa. Tukang perahu tersebut tampak tidak sabaran sekali, Dia pun balas berteriak, Apakah kau tidak bisa melihat sendiri? Kini kita tengah diancam oleh bahaya maut. Sehabis berkata begitu, Lalu perahu itu melaju dengan pesat sekali. Li Xiaohiong lalu menolahkan kepalanya memandang pada orang tersebut, Dan dia lihat orang itu hanya menunjukkan senyuman dingin saja. Air sungai mengalir dengan dras sekali, Sehingga perahu mereka pun laju dengan pesat sekali. Lalu tukang perahu berteriak, Hati-hati. Li Xiaohiong lalu melirikan matanya memandang, Dan dia lihat di tengah-tengah sungai terdapat sebuah batu raksasa yang menonjol sangat kokohnya. Batu raksasa tersebut seakan-akan menghadang majunya perahu-perahu, Jika perahu ingin melampauinya, Hanya dapat melewat dengan melalui kedua pinggirannya saja, Dan di atas batu raksasa tersebut terdapat tulisan, Bonggolai, Pandang ke arahku, Tiga huruf. Tiga huruf ini diukir dengan sangat hidupnya dan bertenaga sekali, Seakan-akan huruf tersebut diciptakan oleh para dewa tak saja layaknya, Tapi ketiga huruf itu entahlah hendak dimaksudkan apa. Air sungai mengalir begitu derasnya, Seakan-akan bunyi ribuan kuda yang berlari-lari, Waktu air sungai menumbuk kepada batu raksasa tersebut, Maka berhamburan laha air sungai itu bergulung-gulung merupakan ombak besar. Gulungan ombak yang diciptakan oleh beradunya air. Sungai pada batu itu, Cukup untuk menenggelamkan sebuah perahu yang bagaimanapun besarnya, Dan sekalipun Li Xiao Hiong sudah memiliki kepandayan yang tinggi, Menyaksikan kebesaran alam ini tidak terasa lagi hatinya pun menjadi jerih. Perahu yang mereka naiki sudah terpisah kurang lebih lima atau enam tombak lagi, Dan lajunya perahu itu tidak berkurang, Sekalipun tukang perahu sudah berdaya upaya untuk menguranginya. Tukang perahu itu jadi agak gugup, Dan dengan mengangkat tinggi-tinggi galahnya dia berusaha mengendalikan perahunya. Li Xiao Hiong lihat dagingnya tukang perahu penuh berotot kuat sekali, Dan pada saat itu dia tengah sibuk sekali dalam usahanya mengendalikan perahunya itu. Perahu itu lajunya memang sudah pesat, Ditambah lagi dengan tambahan pengayuh, Hingga seakan-akan perahu tersebut mau terbang saja layaknya. Justru tepat pada waktu itu, Li Xiao Hiong merasakan bajunya tertiup angin dan waktu dia balikan kepalanya memandang, Tidak terasa lagi dia menjadi terperanjat sekali, Dan suatu keajaiban yang tidak mungkin dapat dipercaya oleh seseorang mendadak muncul di hadapannya, Bila tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri di saat itu. Orang yang penuh berwokan yang tadi terpisah begitu jauh dengan tepi pantai, Kini sudah berlompat ke arah perahu mereka, Hingga pada saat itu para penumpang lainnya sudah pada bersembunyi di dalam perahu dengan ketakutan setengah mati, Sedangkan tukang perahu sedang memusatkan seluruh perhatiannya kepada perahunya. Dengan begitu, Orang yang memperhatikan kedatangannya itu, Hanya Li Xiao Hiong saja seorang. Orang tersebut. Begitu lincah pergerakannya, Hingga dengan sekali menotolkan saja kakinya, Badannya lantas melayang dengan pesat sekali, Maka bila dibandingkan dengan lajunya perahu yang begitu pesat tampaknya, Dia jauh lebih cepat lagi agaknya. Seketika itu, Orang itu telah menggerakkan kembali sepasang kakinya, Badannya pun mengapung pula setinggi beberapa meter, Seakan-akan dia sengaja ingin mempersulit tukang perahu, Karena dengan melintang badannya, Ia menjatuhkan diri dengan melalui kepala tukang perahu yang memakai topi bambu yang berdaun lebar itu. Orang tersebut ternyata mempunyai ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi. Hal mana, telah dibuktikannya, Ketika ia meluncur dan hingga di puncak galah yang dipergunakan untuk menolak dan menahan perahu oleh si tukang perahu, Ternyata si tukang perahu sama sekali tidak merasa, Bahwa di atas puncak galahnya ada seseorang yang berdiri. Perahu itu laju dengan pesatnya, Dan sekalipun perahu itu tergoncang-goncang kena damparan ombak, Tapi orang yang berdiri di atas galah tukang perahu itu tidak bergerak barang sedikit pun, Kecuali bagian badannya yang sebelah atas bergoyang-goyang sedikit untuk mengimbangi dirinya, Hingga tampaknya dia ini sangat tenang sekali. Pertunjukan tersebut terang memperlihatkan yang dia sudah tinggi sekali kepandayan kengsin kengnya, Sampaikan Li Xiao Hiong yang sudah memiliki kepandayan tinggi pula, Tidak terasa lagi turut merasa tercengang sekali, Apalagi dengan kecepatan yang pesat sekali dari lajunya perahu itu, Orang tersebut tak dapat juga dengan tepat jatuh di atas perahu, Hingga kepandayanya ini boleh dikatakan bukan main hebatnya. Diam-diam Li Xiao Hiong berpikir di dalam hatinya, Orang ini terang mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, Cuma satu hal. Yang disayangkan ialah, Bahwa orang ini terlampau gemar mempermainkan orang lain, Maka teranglah bahwa dia ini bukannya seorang ksatria sejati. Tampaknya dia sangat tergesa-gesa sekali memburu perjalanannya, Apakah bukan mustahil dia pun seakan-akan ingin memusuhi partai Kepang Deo Leng? Setelah aku menyaksikan perbuatannya ini, Aku tidak boleh tidak menyelidiki asal-usulnya terlebih dahulu, Begitu hatinya tergerak, Dia pun sudah mempunyai rencana yang akan-akan diambilnya terhadap orang ini. Dalam waktu yang pendek, Perahu itu sudah menjurus langsung pada batu raksasa itu. Sekonyong-konyong tampak tukang perahu menggerakkan tenaganya dengan menggentakan galahnya, Seakan-akan dia hendak menghindarkan tubrukan dengan batu raksasa itu. Dan bila perahu itu tidak dibelokan arahnya, Niscaya perahu itu akan hancur lebur karena bertabrakan dengan batu raksasa tersebut. Li Xiao Hiong yang menyaksikan keadaan di sekitarnya, Tidak terasa lagi jadi berteriak tertahan, Sedangkan orang yang tengah mempertunjukkan kepandayan meringankan tubuhnya Dengan berdiri di atas galah si pemilik perahu, Tampaknya dia pun belum pernah berjalan di air, Maka waktu menyaksikan keadaan di saat itu, Tidak terasa lagi dia pun berteriak pula dengan suara yang tertahan. Seketika itu juga perahu tersebut telah menjurus pada batu raksasa yang bertuliskan Pandanglah ke arahku itu. Badannya si pemilik perahu agak membungkuk untuk memusatkan kekuatannya pada pengayuhnya, Hingga perahunya itu terus maju ke muka. Dikatakan lambat tapi ternyata kejadiannya sangat cepat sekali, Ternyata gelombang sungai yang tertumbuk pada batu raksasa. Tersebut, lantas berpencar kedua jurusan dan perahu itu yang kena terpukul oleh gelombang sungai menjadi agak perlahan lajunya, Tapi karena kerasnya gelombang sungai menyentuh tubuh perahu, Sehingga ketika perahu itu mendekat batu raksasa badannya sudah berputar balik, Dan samping perahu itu menyentuh batu raksasa, Kemudian dengan cepat pula perahu itu laju melewati batu raksasa tersebut dengan amannya. Tapi karena terlampau kerasnya perahu itu terputar, Maka menyebabkan Li Xiaoheng merasa agak pening kepalanya, Bagian sebelah kiri perahu itu menjadi timbul tenggelam, Hingga hampir saja kemasukan air sungai yang terpisah hanya kurang lebih satu atau dua dim saja lagi, Sedangkan bagian lunas perahu sebelah kanannya sampai naik melampaui permukaan air saking hebatnya goncangan tersebut. Andai kata pada saat itu ada barang-barang yang ditaruh di geladak perahu, Maka tidak usah disangsikan lagi, Bahwa barang-barang itu pasti akan terlempar masuk ke dalam sungai. Sekalipun mengalami goncangan yang sangat hebat ini, Namun penumpang-penumpangnya tidak berteriak menandakan ketakutan, Agaknya mereka sudah terbiasa oleh pelayaran mereka sehari-hari. Orang berewokan yang berdiri di atas galah itu merasa terkejut sekali oleh perubahan yang sekonyong-konyong ini, Karena berat badannya tidak seimbang lagi dan buru-buru dia melompat turun ke geladak perahu, Tapi karena dia lompat secara tergesa-gesa, Maka jatuhnya badannya itu agak keras sekali menyentuh geladak perahu, Sehingga dengan kontan hampir saja badannya terlempar jatuh ke dalam sungai yang deras mengalirnya. Sebenarnya setelah dia menaruh kakinya di lantai perahu, Dia bermaksud untuk menggunakan ilmu Qianqin Tui. Untuk memberatkan diri, Tapi waktu dia lihat keadaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, Buru-buru badannya dibungkukan membentuk seperti busur yang melengkung, Karena dia melakukan tindakannya itu terlampau tergesa-gesa, Lagi pula badannya jatuh begitu keras, Sehingga perahu itu menjadi oleng dan pemilik perahunya terlempar jatuh ke dalam sungai. Li Xiao Hiong yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat marah sekali, Karena menolong orang adalah tindakan yang paling utama, Maka buru-buru dia lompat sambil memegang tali temali di atas perahu itu, Kemudian dengan cepatnya badannya melayang dan dengan cepat dan tepat dia masih dapat menangkap Kaki tukang perahu yang hendak kecebur ke dalam sungai, Dan setelah berhasil menangkap kaki tukang perahu itu, Li Xiao Hiong lalu melemparkan kembali tubuhnya ke tempat pegang kemudinya. Sedangkan orang laki-laki berewokan itu nampaknya mengetahui bahwa dirinya telah membuat onar, Maka dengan terpaku dia berdiri di situ, Sedangkan tukang perahu sendiri karena terkejutnya, Mukanya berubah coklat seperti tanah saja, Dan walau bagaimanapun, Dia tidak mengetahui sebenarnya dari mana datangnya orang berewokan ini. Li Xiao Hiong yang merasa mendongkol lalu mengeluarkan suara ejekannya, Sedangkan di dalam hatinya ketika dia teringat akan sesuatu, Marahnya menjadi meluap, Maka sambil duduk dia memandang batu raksasa yang bertuliskan Pandanglah ke arahku tapi dia hanya melihat air munkrat tinggi sekali, Dan di sebelah belakang tampaknya lagi-lagi ada sebuah perahu tengah di ancam bahaya maut. Dalam hatinya dia berpikir, Untuk menjadi seorang pengayuh perahu yang cekatan dan sempurna, Diperlukan. Latihan dan pandangan yang tepat. Maka ambil saja, Misalnya kejadian tadi itu. Bila perahu itu sampai tak bertolong dan mengarah kedua tepi batu raksasa tadi, Maka bukankah perahu itu akan menjadi hancur lebur tertumbuk dengan batu raksasa tersebut? Maka jalan aman yang harus ditempuh, Mula-mula adalah terus menjurus ke batu raksasa itu, Tapi pada waktu yang tepat harus dialihkan kedua pinggiran batu tersebut, Sehingga perahu itu dapat dengan selamat melampauinya. Terhadap batu raksasa itu, Memang cocok sekali jika diberi bertulis pandanglah ke arahku, Karena ternyata orang yang telah memberi peringatan tersebut Entah sudah mencucurkan berapa banyak tenaga dan keringat baru dapat menciptakan tulisan itu, Yang merupakan pedoman seperti juga batu raksasa tersebut, Sama fungsinya dengan mercu sinar di lautan bebas yang penuh dengan batu-batu karang yang tidak tampak di malam gelap bahuta. Dalam waktu sekejap metu saja sudah ada tiga atau empat perahu yang telah selamat melampaui tempat itu, Hingga si Yau Hiong yang melihat ketangkasan tukang-tukang perahu itu, Tidak terasa lagi ia merasa agak malu oleh karenanya. Selagi pikirannya kacau, Perahu itu tak terasa pula sudah melewati pula jarak sejauh 20 li lebih, Dan di depan metu selat Sam Kiap sudah terlihat dengan nyata, Sedangkan penumpang-penumpang yang lainnya sudah bersiap-siap untuk menurunkan barang bawaan mereka. Dalam pada itu dia pun balik berpikir, Barusan waktu dia menolong tukang perahu, Tidak seorang pun yang melihatnya, Kemudian dia lalu bangun berdiri sambil berkata, Heng Tai, saudara, sungguh mempunyai kepandaian kengsin Heng yang tinggi sekali. Orang yang penuh dengan berwok itu ketika mengetahui bahwa pemuda kita pun mempunyai kepandaian yang sangat tinggi sekali, Sebenarnya dia tengah merasa heran, Dia pun tidak mempunyai alasan untuk menyelidiki si pemuda ini, Tapi sekarang ketika pemuda itu bertanya kepadanya, Dia pun lalu menjawab, Tidak berani terima atas pujian saudara itu, Aku sungguh tidak berani. Ternyata saudara tengah melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa bukankah kata Li Xiaohyong. Tatkala berkata sampai di situ, Lalu dia pandang orang itu dengan cermatnya, Yang ternyata wajahnya tidak berubah sama sekali, Kemudian dengan suaranya yang lantang sekali orang itu lalu menjawab, Aku yang rendah siang, Nama kuceng, Apa yang dikatakan oleh Tuan sungguh tepat sekali, Yaitu aku ingin pergi ke Ong Lam untuk menyambangi temanku. Hatinya Li Xiaohyong terkejut bukan main, Apa yang diduganya sudah separuh merupakan kenyataan, Diam-diam dia berpikir, Orang ini jika benar-benar ingin memusuhi partai Kepang, HMMMM. Tampaknya kedua saudara Si Kim itu bukan menjadi lawannya yang setimpal, Tapi mulutnya hanya berkata, Aku Li Xiaohyong pun ingin pergi ke Ong Lam untuk bertamasya, Sungguh kebetulan sekali, Jika Heng Tai tidak berkeberatan, Sudikah kiranya berjalan bersama-sama denganku? Ang Cheng segera menjawab, Omongan saudara Li terlampau merendah, Aku bila dapat berjalan bersama-sama denganmu, Bukan saja di sepanjang perjalanan akan aman dan sentosa Serta tidak khawatir akan gangguan apa-apa, Malah mungkin aku masih dapat meminta petunjuk-petunjukmu Yang berharga dalam kepandayanmu yang sangat luar biasa itu. Li Xiaohyong mengetahui apa maksudnya, Maka hatinya benar-benar merasa tidak puas. Terhadap orang ini dia ada sedikit memandang rendah, Dengan tertawa getir dan sembelarangan saja dia menjawab, Mana bias, Kepandayanku sangat rendah dan terbatas sekali. Jika dibandingkan dengan kepandayan Ang Cheng, Mungkin juga tidak ada sepersepuluhnya. Sambil bercakap-cakap, Tidak terasa lagi mereka telah sampai di tempat yang dituju. Setelah membayar ruang sewa perahu, Lalu mereka sama-sama mendarat untuk pergi ke Ong Lam. Di sepanjang jalan dengan pertanyaan yang tidak langsung dan secara berputar-putar Li Xiaohyong memancing padanya, Tapi ternyata mulutnya Ang Cheng ini cukup rapat, Sehingga dia tidak pernah membocorkan suatu rahasia apapun, Sehingga sebegitu jauh usaha pemuda kita tidak berhasil, Maka dengan terpaksa Li Xiaohyong pun mengubah siasatnya, Supaya maksud sebenarnya jangan sampai diketahui lawan bicaranya. Larinya kedua orang ini sangat pesat sekali, Di sepanjang jalan Ang Cheng senantiasa ingin mengadu lari, Tapi Li Xiaohyong tidak melayaninya, Sehingga Ang Cheng merasa kewalahan, tidak berdaya. Pada malam itu mereka telah memasuki wilayah Ong Lam, Mereka merasa luar biasa penatnya, Maka setelah mencari rumah penginapan, Mereka pun tidak keluar berjalan-jalan lagi. Pada waktu jam makan malam, Setelah mereka mengasuh sebentar, Lalu mereka panggil Tiam Xiaohyie, pelayan, Untuk menyajikan makanan. Pada saat itu tepat di pertengahan musim dingin, Di Ong Lam hawa udaranya masih dapat dikatakan baik, Karena tidak terlampau dingin, Tapi di bawah hembusan angin musim dingin itu, Salju tidak henti-hentinya turun menutupi bumi. Setelah duduk lalu, Mereka memesan dua mangkok bakmi yang masih panas, Di samping itu mereka pun meminta satu kati sayur asin yang terkenal dari Ong Lam. Dan benar saja bahwa sayur asin yang sangat dipujikan orang itu sesungguhnya merupakan makanan yang sangat nikmat dan lezat, Sehingga sampai mereka tidak dapat menelan pula saking kenyangnya, Barulah mereka berhenti dahar, Hingga tahu-tahu mereka telah makan sampai empat kati sayur asin banyaknya. Mereka sesungguhnya merasa puas sekali makan di situ, Sekonyong-konyong dari tempat yang tidak jauh dari tempat mereka makan, Terdengar orang yang berkata dengan suara serak, Kabarnya partai kongtong dengan partai pengemis tengah bertempur dengan dasyatnya, Mereka saling mendendam dengan hebatnya, Entah kabar ini benar atau bohong. Mendengar perkataan itu, Tidak terasa lagi Li Xiaoheng merasa kaget juga, Buru-buru dia pasang kuping mendengari dengan cermat, Di samping itu dia pun tidak lupa melirikan matanya ke arah Hang Cheng, Dan benar saja dia pun sangat cermat sekali mendengarkan perkataan orang juga, Hingga dalam hatinya Li Xiaoheng mempunyai dugaan sendiri, Dia pun mengetahui apa maksudnya orang ini datang ke situ, Tapi dia tidak tahu apakah kedatangannya ini sebagai kawan ataukah lawan bagi partai pengemis tersebut. Setelah sunyi sesaat, Tampak orang yang lainnya itu melanjutkan perkataan kawannya, HMM OEYLOOTE, Kabar yang kau dengar itu ternyata tidak tepat, Jangan dikatakan lagi mengenai permusuhan yang mendalam di antara kedua partai tersebut, Malahan murid-murid Kongtong telah berhasil juga menangkap pemimpin baru dari partai Kepang. Kabar ini Li Xiaoheng memang pernah dengar, Kemudian orang itu melanjutkan perkataannya, Kemarin kabarnya pelindung dari pemimpin partai pengemis yang lama yaitu kedua saudara Shi Kim telah keluar dari gunungnya untuk Berkata sampai di situ, Suaranya lalu dipelahankan, Tapi Li Xiaoheng yang segera memasang telinganya lebih tajam pula, Ternyata masih sempat mendengar sekalipun kata-kata yang diucapkan orang itu sangat perlahan sekali, Kepandaian kedua saudara Shi Kim itu kau pun sudah mengetahuinya, Kabarnya dalam satu malam dia telah melampaui enam penjagaan, Murid-murid partai Kongtong semuanya tidak berdaya terhadap mereka. Dengan begitu Li Xiaoheng baru tahu, Bahwa kedua saudara Shi Kim ini sudah mulai pula melindungi pemimpin mereka yang baru dari partai pengemis, Hingga semangatnya jadi memuncak sekali dan hatinya pun menjadi tenang, Tapi waktu dia melihat muka Ang Cheng, Tampaknya dia sangat terkejut agaknya, Yang mana membuat dia mengetahui, Bahwa orang ini pastilah musuh daripada murid-murid partai pengemis itu. Kemudian terdengar kembali suaranya orang Shi O.E.Y. yang serak itu berkata pula, Benarkah? Pertempuran itu sungguh ramai sekali agaknya, Syukur juga kita tidak mempunyai urusan penting apa-apa, Maka marilah kita pergi menyaksikan ke sana. Apakah kau akur? Keramaian ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Karena orang ini agak kasar tindak tanduknya, Maka bicaranya pun melantur saja, Sehingga dapat didengar jelas oleh Li Xiao Hiong dan Ang Cheng. Kawannya lalu tertawa dingin dan menjawab, Kau berpikir apa? Orang Shi O.E.Y. itu dengan marah menyahut, Bagaimana? Kawannya menyahut, Di daerah Sinteng tak sekitar lima li jauhnya sudah dijaga demikian kerasnya Oleh masing-masing murid kedua partai, Sampaikan orang biasa satu pun tidak diijankan lewat di daerah tersebut, Apalagi kita yang dandan sebagai orang-orang dari dunia persilatan, Apakah mereka mengijankan kita untuk menyaksikan keramaian? Mendengar perkataan kawannya ini, Tidak terasa lagi orang Shi O.E. itu terdiam, Tidak antara lama dia pun lalu mulai makan bakminya. Setelah mengetahui jelas soal yang bersangkut paut dengan apa yang dipikirkannya, Dalam hati Li Xiao Hiong sudah mempunyai perhitungan sendiri, Maka waktu dia lihat Ang Cheng tengah terpekur dan agaknya tengah memikirkan sesuatu, Lalu dah menyenggolnya sambil berkata dengan tertawa, Sayur asin daerah O.E. terkenal sekali di seluruh Tiongkok, Tidakkah saudara Ang berpendapat demikian pula?